Intro Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang merasa kesal dengan kelakuan usil temannya Caleb Lalu dia menyuruh Caleb memeriksa keadaan Jessica Namun karena Caleb tidak mau dia terpaksa harus kembali ke kabin dan memeriksa keadaan temannya itu Lalu saat berada di sana dia melihat Jessica masih terbaring di kasur Walaupun dalam keadaan pingsan Jessica terus mengatakan hal-hal aneh Namun dia mengira Jessica terlalu banyak minum ciu Akan tetapi ketika dia sedang membaca buku milik Jessica Dia merasa heran saat melihat Jessica bangun Dan terus mengucapkan kata-kata aneh berulang kali Sama persis dengan kalimat di dalam buku itu Lalu dia sangat panik saat melihat Jessica kejang dan muntah-muntah Tapi tiba-tiba Jessica berubah menjadi sosok menyeramkan Dan merobek kulit kepala wanita ini Kemudian betapa kagetnya Caleb saat melihat kedua temannya Dan ketika dia ingin menyelamatkan Jessica yang tenggelam di danau Caleb malah menjadi korban dari keganasan Jessica Lalu scene kembali ke satu hari sebelum kejadian menyeramkan tadi Terlihat seorang wanita bernama Beth sedang minum ciu di dalam WC Kemudian pacarnya datang menyuruh dia segera keluar Karena si AA menang adu panco Namun Beth tidak peduli Dan ternyata Beth positif hamil Setelah mengetahui dirinya sedang hamil Beth berniat tinggal bersama kakaknya Ellie di sebuah apartemen tua Sementara itu terlihat Ellie sedang sibuk membuat senjata Untuk aksi demo hari buruh besok pagi Sedangkan ketiga anak Ellie Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing Lalu anaknya Brid diajak sang pacar menonton semua seri film Mamanko Pat Fred Namun karena Bridga disolehot Dia tidak mau dan lebih memilih bermain bersama kedua saudaranya Lalu Ellie yang sedang keramas Dia mendengar suara ketukan pintu Ternyata itu adalah adiknya Beth Ellie pun sangat senang Karena dia sudah lama tidak bertemu dengan saudaranya ini Namun saat Beth masuk ke dalam Ellie mengatakan dia bersama anak-anaknya akan segera pindah Karena mungkin sebentar lagi bangunan ini akan roboh Lalu ketika Beth sedang asik ngobrol dengan Casey Ellie datang Dia menyuruh ketiga anaknya ini Pergi membeli pizza untuk makan malam Dan setelah anak-anaknya keluar Ellie memberitahu Beth Sekarang dia harus mengurus ketiga anaknya sendirian Karena suami Ellie pergi entah kemana Bagaikan Bang Toyib Mengetahui hal itu Beth sangat sedih Terlebih dia selalu mengabaikan telpon dari Ellie Karena terlalu sibuk melayani pacarnya Sehingga dia lupa kepada Ellie yang selalu menyayangi dia Singkat waktu terlihat Ketiga anak Ellie sudah kembali Namun saat mereka ingin memasuki lip Tiba-tiba Terjadi gempa yang sangat dasyat Sehingga Semua makanan yang mereka beli jatuh dan kotor Lalu setelah gempa berhenti Danny melihat ada lubang besar Di dalamnya terdapat berangkas bang tua Merasa penasaran dengan berangkas bang tua ini Danny turun ke bawah Dia melihat banyak sekali tempat penyimpanan uang Namun saat Danny membukanya Dia hanya menemukan peti besar Berisikan kaset jadul Poto-poto pastur Dan kitab aneh yang tersimpan rapih di dalamnya Lalu tiba-tiba Danny mendengar suara-suara menyeramkan Karena takut Dia segera naik ke atas Sambil membawa peti Yang berhasil dia temukan Sementara itu Ellie sangat panik Karena ketiga anaknya belum pulang Dia meminta bantuan si AA Untuk mencari keberadaan mereka Namun ternyata Lip tidak rusak Sehingga Casey, Danny, dan Brid Bisa naik ke lantai atas dengan mudah Melihat anak-anaknya selamat Ellie pun sangat senang Sedangkan Brid sangat kesal Karena kakaknya Membawa buku aneh Yang belum mereka ketahui asal-usulnya Dan betapa kagetnya Brid Saat melihat buku ini Bisa dibuka dengan darah Ketika melihat banyak sekali gambar menyeramkan di dalam buku ini Brid merasa sangat ketakutan Dia menyuruh Danny segera mengembalikannya Ke berangkas bank di bawah Namun Danny masih penasaran Dia malah memutar kaset jadul Yang dia temukan bersama buku itu Saat kaset berhasil diputar Danny mendengar suara seorang pastur Sedang menerjemahkan semua isi dari buku tadi Lalu dia merasa heran Karena kaset tidak bisa di-stop Bahkan suara bacaan mantra sesat dari pastur itu Semakin terdengar jelas Sedangkan di luar Ketika Ellie pergi membuang sampah Lip yang dia naiki Diserang sosok makhluk tidak terlihat Sehingga lip itu jatuh Dan mengalami kerusakan Namun beruntung Ellie masih selamat Walaupun dia tidak bisa keluar Karena pintu lip terkunci Lalu Ellie mendengar bisikan-bisikan aneh Dan tiba-tiba Betapa kagetnya Ellie Saat sosok makhluk menyeramkan Menyerang dirinya Setelah itu listrik di apartemen ini padam Lalu Beth menyuruh Brid Segera menyalakan Lilian Supaya Casey tidak ketakutan Dan setelah Brid menyalakan semua Lilian Dia melihat ibunya pulang dengan gelagat aneh Kemudian mereka heran Saat melihat Ellie mengambil dan memasak semua telur Yang ada di kulkas Lalu terdengar Ellie mengucapkan kata-kata aneh berulang kali Dan betapa kagetnya mereka Saat melihat Ellie Terus muntah-muntah Dan seketika Meregang nyawa Setelah itu mereka bingung Bagaimana cara membawa jasad Ellie ke rumah sakit Karena lip tidak berfungsi Sedangkan tangga manual Mengalami kerusakan yang cukup parah Lalu dua tetangga Ellie datang Mengajak Beth Mendoakan kakaknya terlebih dahulu Dan setelah selesai berdoa Mereka berdua pergi mencari jalan keluar Sedangkan Beth disuruh menjaga jasad kakaknya ini Sampai mereka kembali Setelah kedua tetangganya pergi Beth meminta maaf Terlebih dia selalu merepotkan kakaknya ini Lalu dia merasa heran Ketika mendengar pesan suara dari Ellie Yang sudah dihapus Namun sekarang kembali ada di ponselnya Dan tiba-tiba Betapa kagetnya Beth Saat dia melihat Ellie membuka kedua matanya Dan hidup lagi Melihat Ellie seperti kepanasan Mereka memindahkannya Ke bakamar mandi Tapi ternyata Sekarang tubuh Ellie dikendalikan Oleh sosok iblis menyeramkan Bahkan air dingin Langsung mendidih Saat terkena tubuhnya Kemudian iblis itu berniat menghabisi Beth Dan ketiga anak Ellie Namun beruntung mereka berhasil melawan Tapi sangat disayangkan Tetangganya yang baik hati ini Menjadi korban pertama Dari keganasan iblis Di dalam tubuh Ellie Melihat Ellie menghabisi semua tetangganya Beth berteriak meminta tolong Namun percuma saja Lokasi mereka terlalu tinggi Sehingga orang-orang di bawah Tidak bisa mendengar suara Beth Setelah itu Dhani menunjukkan buku yang dia temukan Dari berangkas bank kepada Beth Dia mengatakan buku ini Penuh dengan mantra-mantra sesat Tanpa mereka sadari Brady yang sedang berada di dalam dapur Mendengar suara-suara aneh Dan tiba-tiba Betapa kagetnya dia Saat darah berwarna hitam Keluar dari tubuhnya Sedangkan Casey Dia merasa kasihan kepada ibunya Tapi ketika Casey membuka kunci pintu Ternyata Ellie langsung menyerang dirinya Namun beruntung Beth dan Danny Sempat menyelamatkan Casey Akan tetapi Beth melihat Brid Berubah menjadi sosok menyeramkan Seperti Ellie Dan langsung menyerang dirinya Bahkan Brid Pergi ke kamar Dia berniat Menghabisi kedua saudaranya Terlebih dahulu Namun beruntung Saat Brid ingin menyerang Casey Dia tertusuk besi Yang dijadikan gagang boneka Oleh adiknya itu Dan setelah kejadian menyeramkan tadi Casey merasa sangat bersalah Namun Beth Mencoba untuk menenangkannya Lalu Beth berniat Mendengarkan semua kaset jadul itu sendirian Dia yakin Pasti ada petunjuk Supaya mereka bisa selamat Tanpa mereka sadari Ellie berhasil menemukan jalan Supaya dia bisa masuk ke dalam apartemen Sedangkan Danny dan Casey Mereka mendengar suara dari atap ruangan Casey khawatir itu adalah ibunya Lalu tiba-tiba Betapa kagetnya mereka Saat melihat Brid hidup kembali Namun beruntung Danny berhasil melawan Dan mengalahkan Brid Sementara itu Beth yang sedang fokus mendengarkan rekaman Dia panik ketika melihat Ellie Berhasil masuk ke dalam ruangan ini Dan langsung menyerang dirinya Melihat Beth disiksa oleh iblis Yang berada di dalam tubuh Ellie Casey melempar sebuah gunting Ke arah Beth Sehingga Beth bisa melawan Ellie Dan berhasil mengalahkannya Kemudian Beth mengajak Casey Segera keluar dari ruangan apartemen ini Tanpa mereka sadari Ellie masih hidup Dan ketika Beth berusaha Membuka pintu lip Tiba-tiba Betapa kagetnya mereka berdua Saat melihat semua orang Yang dihabisi oleh Ellie Kembali hidup menjadi sosok yang menyeramkan Begitu pun dengan Ellie Danny dan Brid Tubuh mereka menjadi satu Saat pintu lip berhasil dibuka Mereka berdua segera masuk ke dalamnya Dan betapa paniknya Beth Ketika melihat banyak sekali Darah yang mengalir di dalam lip Sehingga mereka tenggelam Namun beruntung ketika lip itu sampai di lantai bawah Beth dan Casey berhasil selamat Akan tetapi Saat mereka berdua berniat pergi menggunakan mobil Mobil milik Ellie mogok Lalu tiba-tiba Betapa kagetnya Beth Saat melihat sosok menyeramkan Dari tubuh Brid Ellie dan Danny Menyerang mereka Namun sial Casey malah tertangkap Kemudian tanpa rasa takut Beth mengambil gergaji mesin Dan melawan makhluk itu Setelah berhasil menyelamatkan Casey Dia menyuruh Casey Menyalakan mesin penggiling Lalu Beth mendorong makhluk menyeramkan ini Ke arah mesin penggiling Sehingga tubuh Danny Brid dan Ellie Hancur Setelah itu Beth Mengajak Casey segera pergi Dari tempat menyeramkan ini Singkat waktu keesokan harinya Di lantai bawah terlihat seorang wanita bernama Jessica Keluar dari apartemen Dia berniat Pergi ke kabin milik ayah Caleb Bersama teman-temannya Setelah menutup telpon dari temannya Betapa kagetnya Jessica Saat melihat banyak sekali Darah mengalir di lantai Dan tiba-tiba Beth bersama Casey yang kesurupan Menyerang dirinya Lalu film pun Berakhir Semoga Terima kasih Berakhir Terima kasih telah menonton!